Indeks harga saham gabungan, IHSG, ditutup menguat pada perdagangan hari Kamis 14 Maret setelah sebelumnya IHSG tertekan di zona merah. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, BI, IHSG menguat 12,10 poin atau 0,16 persen ke level 7.433,31 pada penutupan perdagangan. Ada 6 sektor yang menopang penguatan IHSG yakni sektor energi naik 2,54 persen, sektor perindustrian menguat 1,25 persen, sektor teknologi bertambah 0,64 persen, sektor barang konsumen primer naik 0,52 persen, sektor properti dan real estate menguat 0,22 persen, serta sektor kesehatan menguat 0,16 persen. Ada pun 5 sektor lainnya yang tertekan di zona merah adalah sektor barang baku turun 1,00 persen, sektor transportasi tertekan 0,56 persen, sektor keuangan melorot 0,30 persen, sektor infrastruktur melemah 0,12 persen, dan sektor barang konsumen non primer merosot 0,04 persen. Kenaikan IHSG juga ditopang total volume perdagangan 14,39 miliar dengan total nilai transaksi 12,54 triliun. Ada 271 saham yang naik, 232 saham yang turun dan 269 saham yang tidak berubah alias stagnan. Berikut top gainers di LK45 Berikut top losers di LK45 Market cap BI pada perdagangan kamis ini mencapai Rp 11.918 triliun. Terima kasih telah menonton!